Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Tegmisi, nah kali ini saya akan memperbaiki sebuah laptop Jadi laptop ini mereknya Asus dengan tipe A455L dengan kerusakan mati total Oke teman-teman, ini sudah saya charger namun laptopnya tetap juga tidak mau hidup Nah biasanya kalau mau hidup kemungkinan permasalahannya ada di baterai, namun ini tetap juga tidak mau hidup Oke langsung sajalah kita akan bongkar Oke untuk permasalahan seperti ini saya akan memulainya untuk mengecek baterainya Oke kita buka penutup baterainya Nah ini baterainya drop ya teman-teman, tegangan cuma terukur 2,15V Padahal kalau di bodi baterainya terukur tegangan 7,6V Oke ini perlu kita charger Oke teman-teman, nah ini baterainya sedang saya charger Dan baterai ini ada 2 ya teman-teman, jadi dipasang secara paralel Namun ketika masuk ke rangkaian BMSnya, baterai terpasang secara seri Oke teman-teman, nah ini setelah baterainya di charger dan saya pasang Ternyata laptopnya belum juga bisa hidup Dan ternyata, nah teman-teman bisa lihat Ternyata disini ada MOSFET yang sudah sedikit dimodifikasi ya teman-teman Nah jadi disini sebenarnya ada 2 MOSFET Tapi saya mendapati hanya ada 1 MOSFET Nah jadi pada blok ini sudah sedikit dimodifikasi ya teman-teman Dan setelah saya lakukan pengecekan Ternyata tenggangannya mentok disini Jadi tegangannya tidak mau nyebar Nah jadi disini juga tidak ada tegangan Nah untuk MOSFET ini, kedua MOSFET ini sebenarnya Dia dapat perintah ON dan OFF itu dari IC charger ya teman-teman Oke teman-teman, nah jadi ini akan saya ganti dulu MOSFET ini Saya akan pasang MOSFETnya Nah kebetulan disini saya sudah persiapkan Dan nantinya setelah MOSFETnya diganti Kedua MOSFET ini Dan laptop belum juga bisa hidup Nah ada kemungkinan IC chargernya yang bermasalah Nah ini dia IC chargernya Nah biasanya kalau IC chargernya sudah diganti Biasanya laptop sudah bisa hidup ya teman-teman Oke teman-teman, langsung sajalah Saya akan ganti Kedua MOSFET ini Kita akan langsung saja ganti MOSFETnya terlebih dahulu Nah sebelum mengangkat MOSFETnya Kita tambahkan sedikit fluk Nah ini untuk mempermudah dalam mengangkat MOSFETnya Nah ini MOSFETnya sudah diangkat Oke kita bersihkan dulu Oke teman-teman Nah ini sekarang sudah saya tambahkan fluk Dan sekarang kita akan langsung pasang MOSFETnya Nah kita paskan dulu dengan kaki-kakinya Dan sekarang kita langsung tembak dengan blower Oke MOSFETnya sudah terpasang Dan sebentar saya akan lanjut memasang MOSFET yang kedua Oke teman-teman kita bersihkan dulu Sampai benar-benar bersih Oke sekarang kita lanjut pasang MOSFET yang kedua Nah jadi sebelumnya saya cuma punya satu stoknya saja Dan ini sudah saya beli kembali Oke sekarang kita langsung saja pasang MOSFETnya Nah ini masanya jangan sampai terbalik ya teman-teman Nah sebelum dipasang kita tambahkan fluk Dan langsung saja kita akan tembak dengan blower Dan langsung saja kita akan tembak dengan blower Dan langsung saja kita akan tembak dengan blower Oke MOSFET yang kedua sudah terpasang Oke sekarang kita akan bersihkan Dan ini akan langsung saya coba Kita tes dulu tegangan-tegangan nya Apakah MOSFET sudah bisa menyebarkan tegangannya Oke teman-teman Nah ini tadi saya lupa untuk menyambung jalur yang terbakar Nah ini adalah jalur yang terbakar pada MOSFET yang pertama Oke teman-teman Nah ini jalur yang terbakar sudah disambung Oke sekarang saya akan cek untuk tegangan outputnya Oke teman-teman Nah sekarang kita akan cek untuk tegangannya Oke kita pasang chargernya Oke nah ini sepertinya MOSFETnya aman ya teman-teman Oke sebentar Nah oke ini saya akan langsung saja Cek untuk di tegangan chargernya Nah kalau tegangan di chargernya sudah ada Kemungkinan ini mainboardnya sudah Kembali normal ya teman-teman Nah oke sebentar teman-teman Nah ini ternyata kipasnya sudah muter teman-teman Oke sih mantap ini teman-teman Nah ini kemungkinan laptopnya sudah kembali normal Bisa dilihat dari kipasnya yang sudah bisa berputar Oke sebentar coba saya akan cek untuk tegangan chargernya Nah kadang laptop normal namun tegangan untuk chargernya tidak keluar bisa juga seperti itu ya teman-teman Oke sebentar coba saya akan ambil alfometer Kita akan cek di kipasnya Kita akan cek di konektor chargernya Oke kita akan ukur tegangannya Oke sebentar Nah ternyata tegangannya sudah keluar ya teman-teman 12,5V Itu adalah tegangan untuk charger baterainya Oke langsung saja kita akan pasang ke unitnya Dan kita akan testing Oke main bootnya sudah terpasang Dan sekarang kita akan testnya dengan charger Oke lampu indikator terlihat menyala Oke laptop sudah kembali normal Oke siap mantap teman-teman Nah ini tampilannya sudah keluar Oke tampilan layarnya sudah keluar Dan indikator charger juga sudah menyala Oke ini sebentar saya akan pasang baterainya Oke teman-teman langsung saja ini akan saya pasang keyboardnya Dan kita akan tutup dan rapikan Oke teman-teman Oke teman-teman ini laptopnya sudah saya tutup dan saya rapikan Oke sekarang kita akan coba kembali Nah ini sudah hidup ya teman-teman Oke teman-teman Nah tidak lupa juga saya ingatkan kembali Nah bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe like share dan komen Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman Oke teman-teman Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati